Ada beberapa penjelasan para ulama, Imam Syafi'i berpendapat Pendapat Imam Syafi'i bahwa keputihan itu najis Keputihan itu najis, menurut pendapat Imam Syafi'i Dan kemudian ada sebagian orang-orang atau pengikut Imam Abu Hanifah Berpendapat seperti itu, kemudian pendapat yang kedua Keputihan itu termasuk cairan yang suci Ini pendapat Hanafi'a, dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i Pendapat yang lain dari Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Ada dua pendapat di kalangan para ulama Jadi kalau kita ingin berhati-hati ya sudah kita bersihkan Kita bersihkan, kemudian kita sholat Terima kasih Terima kasih